Halo, Pak C. Bendeh masih di Mea Kulpa. Di tampilan di samping ini kita melihat gambar seorang pastor, seorang misionaris. Namanya Pastor Leo Justin. Seorang Belanda yang akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Dan satu-satunya orang Belanda yang tersisa, kita pakai istilah itu, di Ordo Kapusin Provinsi Medan. Dan dia sudah tua dan dia sangat berjasa di kehidupan, di budaya orang Batak, Toba, dan Karo. Dengan banyak karyanya, membuat kamus, membuat museum, belajar bahasa, dan mengajak orang mencintai budayanya. Tapi Pastor ini sekarang sedang sakit. Sekitar tiga hari sebelum saya membuat video ini, Dia dinyatakan mulai linglung, disorientasi, mulai kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu pimpinan provinsial waktu itu yang kebetulan ada di komunitasnya, membawa Pastor ini bersama dengan Frater dan saudara yang lain, ke rumah sakit untuk diperiksa apa yang terjadi, apa yang dialami. Dan ternyata Pastor ini positif COVID. Dan kemudian, dia memiliki golongan darah A dan sangat membutuhkan plasma darah, golongan darah A, resus positif. Maka, ya dengan video ini juga kalau kita punya teman kenalan yang pernah terkena COVID dan sudah sembuh, yang kebetulan ketepatan bergolongan darah A, resus positif. Bagus juga dan diharapkan bila bersedia untuk memberikan donor darah. Dan, terutama sebenarnya di daerah yang dekat dengan rumah sakit Elizabeth Medan, daerah Sumatera Utara. Tapi, bila ternyata itu memungkinkan untuk wilayah yang lebih jauh, boleh jadi saya tidak begitu sungguh mengerti bagaimana darah, plasma darah itu dibawa di ke rumah sakit Elizabeth. Beliau membutuhkan transpusi plasma dari orang yang pernah terpapar COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh minimal 2 minggu terakhir sampai 8 bulan yang lalu sekitar itu. Sebanyak 2 kantong. Saya tidak tahu apakah sudah di peroleh tetapi bisa dihubungi nomor ini. Roni Purba nomor HP-nya 0813-702-0642. dan atau berdatang ke rumah sakit Columbia Asia untuk transpusi. Dan, ya, sekurang-kurangnya oke kalau ternyata diantara kita punya kemungkinan menjadi donor, memberi darah, sesuatu yang pantas disyukuri dan terima kasih banyak. Tetapi, sekurang-kurangnya kita berdua untuk keteguhan, untuk kekuatan. bagi Pastor Leo Justin. Ketika berjumpa, beliau masih mengenal saya. Tapi setelah sakit ini, kami tidak ada jumpa. Seorang pastor yang gemar membantu. Saya berjumpa beberapa kali, meski tidak pernah satu komunitas, tetapi dicintai banyak orang. Dimanapun ia berada. Ya, sebuah kebanggaan. Dan, kita lihat background ini. Satu gereja dengan motif karo, inkulturasi. Ini berada di dekat komunitas. Berada di kompleks yang sama dengan tempat tinggalnya Pastor Leo Justin ini. ketika dinyatakan COVID, positif COVID, pastor yang membawa, dan saudara-saudara yang menemani, ternyata harus menjalani rapid test juga. Karena, menjadi orang dalam pemantauan, karena berkontak langsung dengan penderita COVID. Dan, ternyata dinyatakan bahwa mereka negatif, non-reaktif, tidak terpapar COVID. Meskipun sudah mengantar pastor ini, dari Berastagi, komunitasnya menuju ke Elizabeth, Medan. Sekitar bisa kena satu setengah jam. Saya pikir, termasuk menerobos macetnya Medan. Terima kasih banyak. Sebuah info dan sekurang-kurangnya kita bawa dalam goa kita. Pacei Bene. Terima kasih.